Saudara, sebelum kita mendengarkan serman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini. Hamba mau memberitakan sermanmu. Ajarin hamba ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, disini kita akan mendengarkan serman Tuhan. Dengan tema, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Yang diambil dari kita, Yeremia 1 ayat 5-8. Saudara-saudaraku, ketahuilah terlebih dahulu. Bahwa sana, fokus hidup kita ini tidak hanya untuk mengejar berkat. Tetapi, bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Nabi Yeremia. Saat itu, Tuhan pernah mengambil Nabi Yeremia untuk menjadi berkat. Tetapi, saat itu Nabi Yeremia pun masih terlalu muda. Lalu, Nabi Yeremia pun berkata, Tuhan, aku tidak akan bisa menjadi berkat. Karena aku masih terlalu muda. Dan aku tidak akan pandai berkata-kata. Lalu, sehingga Tuhan pun menjawab, Bukan, bukan karena kau masih terlalu muda. Lalu, Tuhan sudah menaruhkan perkataan itu di mulut Nabi Yeremia. Sehingga Nabi Yeremia pun boleh memberitakan firman-firman Tuhan. Saudara-saudara, disini kita akan baca ayat 7 dan ayat 8 saja. Tetapi, Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan Nabi Yeremia masih muda. Tetapi, kepada siapa pun engkau kuutus, Haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, Haruslah kau sampaikan. Lalu di ayat yang tergelahan, Janganlah takut kepada mereka, Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan kepadu kau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, dari ayat ini, Bisa kita simpulkan bahwasannya yang pertama, Tuhan memanggil Nabi Yeremia. Yang kedua, Tuhan mengutus Nabi Yeremia. Yang ketiga, Tuhan juga menyertai Nabi Yeremia. Saudara-saudara, begitu baiknya lah Tuhan kepada Nabi Yeremia. Saudara-saudara, ketahuilah terlebih dahulu, Bahwasannya, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang pilihannya berjalan sendiri. Seperti Nabi Yeremia, saudara-saudara, Walaupun saudara masih terlalu muda, Walaupun saudara tidak akan diberkata-kata, Kalau hidup saudara menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara, Pastinya kehidupan saudara disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Kalau saudara masih terlalu muda, Kalau saudara tidak akan diberkata-kata, Maka dari itu marilah saudara-saudara. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain, Walaupun kita masih terlalu muda, Dan kalau kita tidak akan diberkata-kata. Saudara-saudara, Kalau saudara mau menjadi berkat bagi orang lain, Saudara harus rajin. Saudara harus rajin. Saudara harus rajin, Karena orang rajin itu bisa memimpin dirinya sendiri. Saudara-saudara, Orang rajin itu bisa memimpin dirinya sendiri. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan, Tanpa disuruh-suruh. Dan orang rajin itu mengerjakan pekerjaannya, Tidak hanya dilihat orang, Tetapi tidak dilihat orang pun, Dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Kalau saudara mau menjadi berkat, Saudara harus membantu ibu di rumah. Seperti mencuci piring, Membantu ibu memasak, Menyapu, Mengepel, Membariskan tempat tidur, Apapun itu, Pasti ibu kita senang melihat kita. Karena, Kita sudah mengerjakan tugas kita, Dan orang tua kita tidak akan pelik-pelik dengan kita. Saudara-saudara, Begitu juga lah dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pelik-pelik dengan kita. Tuhan akan senang melihat kita. Jika kita, Jika kita melakukan berbada, Berpea, Membaca firman, Berdoa, Apapun yang kita lakukan dengan baik, Pastinya Tuhan senang melihat kita. Dan tidak akan, Dan tidak akan pelik-pelik dengan kita. Saudara-saudara, Kalau Tuhan bisa pakai nabi-nya, Saudara dan saya, Pastinya bisa dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bersatu. Tuhan Yesus, Terima kasih, Karena Engkau sudah menyertai, Yang baru begini, Untuk memberitakan Tuhan. Ya, Bapak, Mudah-mudahan, Yang akan mengerjakan Tuhan ini, Dapat menjadi bukan bagi orang lain. Dalam nama Yesus Bustus, Amin. Amin.